KUSHEDA HARYUDO Kusheda Haruyudo kembali mengeluarkan jurus JITU-nya. Ya, apalagi kalau bukan skill diving-nya di atas lapangan. Penyerang arema FC ini memang dikenal jago melakukan diving. Hai Youtube, selamat datang di channel Kulo Kulo. Karena kerap melakukan diving dan berhasil, Haruyudo bahkan dijuluki sebagai Neymar Indonesia. Selain memiliki skill individu, Neymar memang dikenal sering pura-pura sakit. Terbaru, Haruyudo di tengah rai melakukan diving di Laga PSM vs Arema FC malam ini. Penalti yang diterima Singo Edan berkat kerja keras Haruyudo yang jatuh di kotak penalti. Tanpa sentuhan berarti dari Hilman Shah, Haruyudo lalu jatuh. Wasid melihatnya sebagai sebuah pelanggaran, penalti untuk Arema FC. Hilman sempat memprotes kepada Wasid bahwa Haruyudo hanya diving. Namun Wasid tetap pada pendiriannya. Hanif Shahbandi yang bertindak sebagai eksekutor berhasil mencetak gol. Nyatanya bukan kali ini Haruyudo melakukan diving dan berhasil menipu Wasid di Liga 1. Kamu tidak percaya? Berikut kami sajikan aksi diving hari Haruyudo. Simak ulasan kami berikut ini ya. Melawan Semen Padang Ini dia pemain yang juga dijuluki sebagai Raja Diving di Liga 1 selain Eze. Bagaimana tidak, Haruyudo juga kerap melakukan diving dan mendapatkan penalti dengan mudah. Seperti yang dilakukannya di Laga PSS versus Semen Padang di Liga 1 2019. Berlari dan jatuh sendiri, Wasid langsung menunjuk titik putih untuk PSS Suleman. Tidak terlihat ada dorongan atau ada tarikan kepada Tusedia Haruyudo tetapi ia terjatuh. Melawan Persib Bandung Aksi diving Haruyudo kembali ditunjukannya di Laga Arema versus Persib di Liga 1 2020. Terjatuh sendiri di kotak penalti Persib, Haruyudo dianggap dilanggar dan hadiah penalti untuk Arema. Pemain Persib bahkan heran kenapa Wasid menilainya sebagai pelanggaran. Kamu boleh saja setuju atau tidak setuju dengan ulasan ini. Sebab ulasan ini merupakan pendapat kami pribadi. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan aksi diving Haruyudo di Liga 1. Kalau menurut kamu, apakah Haruyudo diving atau tidak di Laga melawan PSM? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.